Wah, 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 wah Semakin hari, semakin jadi ini guys Semakin hari, semakin jadi Apakah akan menyusul Malaysia ini? Aduh, produk buatan Indonesia itu akan menyusul ya Insya Allah akan menyusul ini kayaknya Dari segi, wah, wah, wah Dari segi, keren banget sih kalau ini bisa nanti ya guys ya Oke, mantap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu bahagia dunia akhirat Selamat datang di Cak Mujib TV guys Kali ini kita akan reaksi sebuah video Yang sangat-sangat menarik sekali guys ya Antara kereta ya yang ada di Malaysia dan juga di Indonesia Nah, apa yang akan kita tonton? Apa yang akan kita bahas? Nah, jangan lupa, jangan di skip, tonton sampai selesai Biar tidak salah faham Oke, ini daripada channel Beda Angga Jadi jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Jom kita simak videonya bersama, let's go Bagi masyarakat Indonesia, roton bukanlah sesuatu yang asing Mobil buatan negeri jiran Malaysia ini pada suatu waktu pernah menjadi taksi dan mengaspal di jalanan Indonesia Tak mau ketinggalan dengan negara tetangga, Indonesia akhirnya membangun dan memproduksi mobil buatannya sendiri Yaitu SMK Lantas seperti apa perbandingan mobil buatan Indonesia dan Malaysia tahun 2024? Mari kita bongkar Jauh sebelum SMK hadir, Indonesia sebenarnya telah memiliki beberapa mobil karya anak bangsa Seperti Maleo, Timur, Bimantara, dan beberapa nama lainnya Namun semuanya berhenti di jalan Lalu pada tahun 2007 muncullah mobil SMK Mobil ini merupakan karya-karya siswa jurusan otomotif dari berbagai SMK di Jawa Tengah Makanya sebagai bentuk apresiasi terhadap anak-anak SMK Maka dipilihlah nama SMK menjadi brand Pada tahun 2010 terbentuklah PT Solo Manufaktur Kreasi atau PT SMK Yang memegang paten merek SMK Nama SMK kemudian meroket ketika Joko Widodo menggunakannya sebagai kendaraan dinas Saat menjabat wali kota Solo pada tahun 2012 Lalu pada tahun 2016, PT SMK berkolaborasi dengan PT Adi Perkasa Citra Lestari Yang dimiliki oleh mantan ketua bin A.M. Hendro Priyono SMK akhirnya memiliki pabrik perakitan mobil sendiri di Jawa Tengah dan Jawa Barat Pabrik ini kemudian diresmikan oleh Presiden Jokowi pada tahun 2019 Dan berencana memulai produksi masal kendaraan Sebentar itu, Proton sudah lebih dulu hadir di negeri jiran PM Malaysia Mahathir Mohamad kala itu mendorong agar Malaysia memiliki perusahaan perakitan otomotif dan industri manufaktur sendiri Karena pada tahun 1983 didirikanlah Proton Sejak awal, Proton yang merupakan singkatan dari perusahaan otomotif nasional Dirancang untuk menjadi mobil nasional Pada tahun 1985, Proton sudah memproduksi mobilnya yang pertama Setahun berselan, Proton telah berhasil meluncurkan 10.000 buah mobil Pada tahun 1987, Proton telah memproduksi 50.000 unit mobil Dan mengekspornya ke berbagai negara seperti Bangladesh, Brunei, Selandia Baru, Malta, Sri Lanka, dan Inggris Hingga kini, Proton tetap eksis sebagai sebuah produsen kendaraan roda empat Meski penjualannya terbilang anclok di pasaran Kehadiran SMK tentu membuat bangga masyarakat Indonesia Karena Indonesia akhirnya bisa memproduksi mobil buatan sendiri Bahkan, SMK sempat digadang-gadang menjadi mobil nasional Namun, status SMK hingga saat ini bukanlah mobil nasional Memang SMK adalah karya anak bangsa dan diproduksi di Indonesia Namun, perusahaannya dimiliki swasta atau bukan milik negara Status SMK juga dipertegas oleh Presiden Jokowi dan Edy Wijaya Presiden Direktur PT Solo Manufaktur Kreasi Keduanya menegaskan bahwa SMK bukanlah mobil nasional Melainkan hanya mobil yang diproduksi di Indonesia Berbeda dengan SMK, Proton adalah mobil nasional Malaysia Sejak awal dirikan, Proton memang diproyeksikan sebagai sebuah proyek mobil nasional Namun pada tahun 2012, Proton diambil alih 100% oleh perusahaan swasta Malaysia DRB Heikon Berhard Lalu pada tahun 2017, hampir 50% saham Proton dibeli oleh perusahaan asal China Si Jiang Gili Holdings Meski demikian, pihak DRB Heikon Berhard menegaskan bahwa Proton masih berstatus sebagai mobil nasional Malaysia SMK pertama kali memproduksi mobil berjenis SUV yang diberi nama Raja Wali Mobil ini masih menggunakan mesin Kia 4 silinder berkapasitas 1.500 cc Mobil yang mampu menampung tujuh penumpang ini Menghasilkan tenaga 105 hp pada 5.500 rpm Dengan torsi 145 Nm pada 4.100 rpm Awalnya, SMK Raja Wali tak lolos uji emisi gas buang Baru pada tahun 2012, setelah melakukan serangkan perbaikan SMK Raja Wali akhirnya dinyatakan lolos uji emisi gas buang Sedangkan Proton pertama kali membuat mobil berjenis sedan yang diberi nama Saga Awalnya, sedan empat pintu ini menggunakan basis mobil Mitsubishi Desainnya menyerupai Mitsubishi Lancer Fiori 1983 Sedangkan mesinnya menggunakan mesin Mitsubishi Orion 4J13 Proton Saga generasi pertama memiliki 3 varian mesin yaitu 1.300 cc, 1.500 cc, dan 2.000 cc SMK Raja Wali pernah dipakai Jokowi sebagai kendaraan dinas Saat masih menjabat wali kota Solo di tahun 2012 Namun penggunaannya tak berlangsung lama Pasca Jokowi hijrah ke Jakarta sebagai gubernur SMK Raja Wali tak digunakan lagi sebagai mobil dinas Saat Jokowi menjadi presiden, mobil SMK sempat diwacanakan untuk menjadi mobil dinas pemerintah pusat Namun urung terlaksana Pemerintah lebih memilih menggunakan mobil pabrikan luar negeri sebagai mobil dinas Nah, di awal tahun 2020 SMK akhirnya digunakan lagi sebagai mobil dinas Meski sebatas dilingkup Pemkot Semarang Pemkot Semarang menggunakan SMK Bima 1.3 yang berjenis pick up Sebagai kendaraan pengangkut sarana dan prasarana oleh BRT Trans Semarang Berbeda dengan Indonesia Pemerintah Malaysia lebih memilih menggunakan mobil buatannya sendiri sebagai kendaraan dinas pemerintah Proton memproduksi proton perdana Khusus untuk digunakan sebagai mobil dinas oleh perdana menteri Para menteri dan pejabat senior di Malaysia Setelah peresbian pabrik SMK tahun 2019 silam SMK rencananya bakal melakukan produksi muscle kendaraan SMK menargetkan produksi 3.500 unit SMK Bima per tahun Pabrik SMK sendiri memiliki kapasitas produksi 12.000 unit mobil per tahunnya Meski sempat timbul tenggelam, mobil SMK akhirnya diminati oleh beberapa instansi pemerintah Seperti Kementerian Pertahanan dan TNI AU Yang memesan SMK Bima 1.3 untuk dijadikan kendaraan operasional Meski sudah memiliki dealer sendiri di Boyolali Namun SMK nampaknya belum mampu membuat masyarakat umum untuk berminat membelinya Malahan beberapa pengamat melihat bahwa produk SMK susah laku di pasaran Itu karena SMK harus bersaing dengan pabrikan mobil lainnya yang sudah lebih dulu aksis dan terus melakukan perubahan Sepertinya SMK masih butuh waktu yang panjang untuk menjadi pemain utama di dalam negeri Terlebih lagi untuk go internasional Jika dibandingkan dengan SMK, Proton tentunya lebih unggul dari segi produksi dan penjualan Mengingat Proton sendiri sudah lama aksis sebelum kehadiran SMK Di awal-awal Proton berdiri saja perusahaan ini telah memproduksi puluhan ribu unit kendaraan Dan memasarkannya ke berbagai negara termasuk Indonesia Bahkan Proton pernah laris manis digunakan sebagai taksi di Indonesia Namun penjualan Proton ancilok dari waktu ke waktu Selama 2009 hingga 2013, Proton hanya bisa memproduksi kurang lebih 500 ribu unit kendaraan Dengan bangsa pasar berkisar di angka 21 hingga 27 persen saja Bahkan Proton memilih hengkang di Indonesia pada tahun 2015 karena penjualannya menurun Meski demikian, Proton kembali berencana bakal masuk ke pasar otomotif Indonesia Setelah melakukan pembenahan strategi penjualan Dah pedigres, itulah perbandingan mobil buatan Indonesia dan Malaysia Hmm, kira-kira bisa nggak ya SMK bersaing dengan Proton? Bagaimana pendapat kalian? Bagi jawabannya di kolom komentar Oke, demikian informasi kali ini Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton Alright guys, selesai videonya dan itulah tadi ya guys ya Mobil SMK dan Proton emang agak jauh ya guys Karena Malaysia lebih dulu daripada SMK Proton itu udah lama banget dan sudah pernah mengaspal di jalanan Indonesia Sedangkan SMK baru-baru saja Dan tidak menutup kemungkinan bahwasannya produk Indonesia yaitu SMK juga bakalan laku keras nantinya Ya guys ya, kita doakan semoga bisa seperti itu ya Nah, mungkin itu dulu videonya Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Semoga bermanfaat untuk diri Silahkan komen di bawah guys ya Gimana menurut pendapat kalian? Apakah SMK akan mengejar ketertinggalannya kepada Proton? Atau bagaimana? Silahkan komen di bawah Oke, terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada silahkan tamu dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih